Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Maidah Channel Tak terasa Alhamdulillah kita telah berada di malam atau di hari ke-17 Namun Ramadan lagi-lagi bukan berkaitan tentang malam Tentang bulan yang penuh dengan keberkahan atau ampunan dari Allah SWT Namun ingat ada ancaman dari Nabi SAW Minimal 3 ancaman buat mereka-mereka yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan ini Pertama ancaman Nabi SAW adalah Faman hurrimah khairaha faqad hurrim Barang siapa yang di bulan Ramadan terhalang dalam kebaikan Di bulan Ramadan saja dia terhalang dalam kebaikan bagaimana dengan di bulan-bulan lainnya Maka kecil kemungkinan dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan Itu yang pertama ancaman Nabi SAW Yang kedua adalah Nabi SAW mengancam Bagi orang-orang ragimah anf Ragimah anf Ragimah anf Sungguh sangat celaka Amat sangat celaka dan sangat terhina Orang-orang siapa? Menyatrik Ramadan Orang-orang yang menemukan bulan Ramadan Namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT Maka dari itu terus kejar Malam-malam terakhir ini untuk kita senantiasa mendapatkan ampunan Allah SWT Jemaah sekalian Sahabatku yang dihormati Allah Yang ketiga adalah Mereka yang tidak meninggalkan perkataan busta Atau perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan Seperti berbohong Seperti perlakuan-perlakuan bodoh Lalu domba Maka ini Luar biasa Ya Allah dan Rasulnya memberikan ancaman bagi mereka Kata Nabi SAW Malam yadu'at kawla zuru Wal amal bih Wal jahl Falaysallahu haja Ayyadu'at ta'amamu wa syarabah Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan busta Mengamalkan bersikap bodoh Lalu domba saat sini Membuat perpecahan antara umat Islam Maka Allah tidak butuh terhadap Sikapnya meninggalkan Makanan dan minuman Artinya Allah tidak menerima puasanya Allah Bercuma saja Dia menahan lapar dah agak Lantas Allah tidak menerima dari apa yang mereka Lakukan di bulan Allah Maka dari itu jemaah sekalian sahabatku yang dihormati Allah Kita selalu terhindar Menghindarkan diri Semoga kita terhindar dari tiga ancaman Rasulullah SAW Dan semoga kita tidak termasuk dari Tiga ancaman yang telah disebutkan tadi Kita selalu mengoptimalkan Innamal a'malu dikhawatir Sesungguhnya Amalan itu Dilihat dari akhirnya Dan ketika perlombaan lari Yang dilihat siapa yang akan menjadi pemenangnya Ketika finishnya nanti Maka dari itu Kuatkan Istiqomahkan diri kita Untuk meraih Malam-malam Yang dimana Allah jelaskan Malam seribu bulan Satu malamnya Yaitu malam Laylatul Fadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati